Intro Hai Assalamualaikum Bersua lagi dalam Nona Dan pastikan anda terus menuntun Nona Sehingga ke penghujung rancangan Dan yang pastinya pada hujung-hujung minggu ini Apakah segala aktiviti kita lakukan bersama dengan orang tersayang Terutamanya dengan keluarga tercinta Seperti biasa Farah Nona menjanjikan pelbagai papanan menarik Dan minggu ini menurut segmen realiti Kita akan bersama dengan mereka yang berani Dan mempunyai keyakinan tinggi dalam apa Jo yang mereka lakukan Dalam tajuk ada berat Okey itu kita kena tunggu Tetapi untuk segmen tempel jelita juga Ada satu rawatan yang perlu anda saksikan Menegang wajah Menggunakan benang emas Benang emas Sebenarnya banyak yang lagi menarik Dan pastikan anda terus bersama kami Selama satu jam pada minggu ini Baiklah apa kata kita membuka tirai Rancangan kita pada hari ini Dengan menyaksikan rangkuman majlis Sepanjang minggu dalam sana sini Ditubuhkan bertujuan untuk membantu pengusaha fashion dan kecantikan berciri islamik rantau ini Khususnya di Malaysia Untuk meluaskan perniagaan mereka di peringkat antarabangsa Shikahab sekali lagi tampil Untuk mengumumkan World Islamic Fashion Forum 2014 Yang bakal berlangsung tidak lama lagi Dan yang terbarunya kita ada Essoup Essoup ni adalah platform yang kita sediakan percuma kepada usaha melalui Facebook Majlis ini juga kita nak memperkenalkan kita punya event 28-29 Ogos ini World Islamic Fashion Forum Yang julung-julung kali diadakan di dunia saya rasa Tas tangan sememangnya aksesori yang menjadi kemestian bagi setiap wanita Baru-baru ini Ribbons telah mengadakan bengkel fashion Dan pertunjukkan koleksi tas tangan berjenama Ribbons adalah tempat yang mencari online untuk membeli dan menjual Yang paling tinggi produk lukis Kalau bagi 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 It is best to just use like a microfiber fabric Penjagaan yang betul dapat mengekalkan lagi kualiti tas tangan selain tahan lama Setiap kali berkunjung ke negeri Perlis Pastinya tidak ingin ketinggalan Daripada merasai keenakan rasa mangga harum manis Yang hanya boleh didapati di negeri Perlis Indra Kayangan Ekuran kesesuaian agroiklimnya Kronona berkesempatan berkunjung di pusat kecemerlangan mempelam harum manis Boget bintang Perlis Usaha penanaman mangga ini telah dilakukan lebih 33 tahun lalu Yang berkeluasan 535 hektar Hasilnya diekspor ke luar negara seperti Jepun dan Singapura Mangga harum manis ini begitu senonim dengan negeri Perlis Adalah kerana rasanya yang manis dan juga bau aroma dia Kalau kita letak dalam rumah Keseluruhan rumah tersebut akan bau harum manis Itu yang specialnya Dan satu lagi yang special di negeri Perlis Pasal harum manis ini adalah purut harum manis Buah mangga harum manis ini hanya boleh dinimati sekali dalam setahun Itu pada bulan April hingga awal bulan Jun Mengangkat tema Majlis Alam Baru-baru ini bertempat di Putrajaya International Convention Center Telah berlangsung anugerah bintang popular berita harian 2013 kali ke-27 Tema ini dipilih bagi menghormati tragedi MH370 Majlis yang menobatkan artis paling popular dalam kategori tertentu Berlangsung dengan cukup meriah Di samping ramai artis popular Tampil dengan gaya tersendiri Memperagakan rekaan dari pereka fashion terkenal Tanah Air Seperti biasa MBP memang selalu menampilkan konsep-konsep yang memang lain-lain Di mana hari ini adalah Majlis Alam Memang menarik sekali Dan saya pilih yang paling safe sekali lah Di mana saya memwakili awan Di mana awan adalah sumber yang sangat penting untuk alam-alam semua jadi ini Jadi saya memilih untuk berpakaian putih Majlis Alam ini tema dia sangat fun Buat kita dekat dengan alam So saya pilih desainer Little Sophie untuk kreatikan baju untuk saya Tema malam ini buat saya sangat mencabar Sebab floral bukan semua orang boleh membawa pakaian ini Tapi Keith pun sebenarnya tak confident untuk pakai pakaian ini Yang penting Keith cuba dan beranikan diri And actually Keith suka tema ni Kita ikut Majlis Alam So untuk baju yang saya pakai ni kita ada corak-corak macam floral macam tu So apa yang saya gunakan ialah Kirakan macam yang ke bawah tu dia macam akar-akar lah Jadi dia macam coklat, warna coklat dan everything Dan atas is bunga-bunga yang bertemakan floral lah Setelah lebih 10 tahun hidup kesorangan Pelakon veteran Rumina Sidi atau Lebih Mesra Dengan panggilan Mak Mah, 68 tahun Akhirnya diijab kabulkan dengan Al-Fatah Rahim Ismail 70 tahun, peneroka Felda Jelai, gemas Negeri Sembilan Perkenalan singkat ketika sama-sama mengerjakan umrah di Kota Suci Mekah Mac lalu telah menyatukan kedua hati yang telah lama kesepian Dengan sekali lafaz akad nikah Mak Mah sah bergelap pemaisuri hati Al-Fatah Bila saya dah nikah dengan dia terus rasa perasaan cinta tu Terutur datang lah sendiri Kalau dulu macam ia ke tidak, ia ke tidak Tapi bila saya sekali lafaz saja tadi tu Terus saya sayang lah dengan dia Harapannya Cik Adi bolehlah sayang saya Sebab selama ni pun saya orang mengharapkan kasih sayang Kalau tak sayang saya nangis lah Sebab saya memang selalu ketawa dan menangis Saya agak tabah Pasangan pengantin ini kelihatan serasi bersama Panggilan sayang sentiasa meniti di bibir keduanya Majlis perkahwinan yang berkonsepkan dalam taman Hasil sentuhan perancang dekorasi Azika koleksi ini dihadiri lebih 3,000 orang Yang terdiri daripada ahli keluarga, sahabat handai Serta pihak media yang tidak ingin melepaskan peluang Menyaksikan hari bahagia mereka berdua Saya suami isteri mengucapkan selamat pengantin baru kepada mak-mak dan pasangannya Semoga semua permintaan saya, keluarga dan juga orang ramai yang mudah-mudahan dapat anak Kami berdua ingin melepaskan jutaan tahniah Dan kami bersyukur bagi pihak ibu saya, mak-mak Kerana hari ini beliau telah mendapat rezeki yang besar Iaitu mendapat suami baru Kami mendoakan supaya kedua mereka Kedua mempelai Mempelai ke mempelam Semoga mereka berbahagia Dapat mani-mani satu sama lain hingga ke akhir hayat Semoga keduanya berkekalan hingga ke akhir hayat Memiliki bentuk wajah yang menarik mempunyai edaman setiap insan Terutamanya gulungan wanita Betul tak Fah? Betul itu Lofa Tetapi ada juga yang mungkin tidak perasan Yang mana perubahan wajah ini akan berubah ketika peningkatan usia Mulalah ramai yang akan mencuba petualah rawatan Bagi memastikan kita ini tidak tua sebelum usianya Betul? Tak kisahlah sama ada rawatan tradisional atau modern Kita harus bijak memilih agar tak menyesal di kemudian hari Tapi Lofa ada juga yang rajin itu kan Mencuba yang itu, mencuba yang ini Akhirnya memudaratkan diri sendiri Tetapi jangan susah hati untuk segmen tanpa cerita ini Kita ada rawatan yang istimewa untuk anda Rawatan benang emas yang boleh mengembalikan ke siang wajah Kita saksikan Di masa ini, rawatan tradisional adalah rawatan yang biasa dilakukan Bagi mereka yang mahu menegangkan paras rupa Namun bagi yang baru pertama kali ingin mencubanya Ia perlu dilakukan dengan berhati-hati Memandangkan ada pelbagai variasi rawatan ini di pasaran Jika sebelum ini, Nona pernah mengetengahkan rawatan tradisional dari Korea Yang dikenali sebagai Ultra V-Lift Kini ada satu lagi kaedah rawatan tradisional yang dikatakan Boleh menyelesaikan pelbagai masalah kulit Selain menegangkan kulit yang kendor Rawatan ini dikenali sebagai Gold Tradisional Gold adalah salah satu inovasi baru dalam bidang kosmetik Kerana Gold tak begitu cepat hilang Dan Gold juga ada ion-ion yang positif Masa kita insert bawah kulit Dia akan bagi kulit lebih bright, lebih glowing Yang tersekata, semua improve Walaupun baru berusia 24 tahun Namun kecayanya sebagai model Apatah lagi menjadi finalist pertandingan Miss Universe Malaysia 2014 Syangkarin Nadarajan berusia mencari rawatan yang boleh Mengekalkan kecantikan wajahnya Bagi saya, saya mempunyai banyak masalah Yang pertama sekali, saya mempunyai masalah jerawat Jeragat banyak di muka dan oleh sebab itu Dia ada macam hyperpigmentation Dia jadi gelap So, itu salah satu sebab Dan sebab yang lagi satu adalah Tahun lepas, saya turun berat sebanyak 25kg Jadi, bila turun berat yang banyak macam tu Kulit pun dia jadi macam sagging Dia macam tak cantik lah Tak nampak muda Nampak tua, nampak lesu Muka nampak letih je Jadi, dengan buat Gold Trade ni Dia telah lift muka saya Nampak lebih sekata Warna kulit, tona kulit semua cantik Benang yang digunakan bagi rawatan ini Dibuat menggunakan 99.9% emas tulin Ia bertujuan untuk mengurangkan kesan sampingan Selain tahan lebih lama Kulit akan nampak lebih berseri Selepas 6 bulan melakukan rawatan ini Of course, kalau pasien buat treatment macam Gold Trade Kita akan buat consultation At least 2 kali So, cara kita buat untuk eyebrow lifting Juga kita boleh buat Untuk bagi cheek lifting Orang yang tidak mau filler Sebab orang takut filler sekarang Sebab dia takut filler jadi Lebang besar macam tu And change their feature completely So, kita boleh bagi slight lifting And slight fullness Bagi orang nampak 3D Even the base of the nose Kita boleh bagi dia tinggi sikit Sebab ramai orang masa umur meningkat Dia punya nose fat Sudah turun And then nose start to go down And then chin start to go inward So, kita bagi dia more forward So, this is 3D rejuvenation step So, dia tidur Masa doktor buat bius setempat Doktor akan inject lah And then saya akan taruh solution Bagi buka kulit Saya akan masuk lah The gold thread satu-satu-satu Pattern dia memang intricate So, saya akan concentrate Taruh semua Then kita trim semua And gold thread Kadang boleh tengok sikit peeping out Kita trim semua Dan kita kasih tutup setiap lubang Pelbagai rawatan boleh dipilih Bersesuaian dengan masalah kulit yang dihadapi Yang penting Pengguna berpuas hati dengan rawatan yang dipilih Tidak memudaratkan Kesihatan tubuh badan Fesyen yang saya suka agak berani It comes naturally dengan saya Nampak This is nice with this Bila dia kata Nak buat full time badut Pengguna terfikir juga Boleh survive Kalau anda ada sebarang lokasi maupun kediaman yang ingin dikongsikan bersama dengan kami dalam rancangan Nona Seperti mana pada hari ini kita berada di Akasa Heliconia dan Felda Villa Anda boleh hantarkan alamat ke Nona At TV3.com.my Seperti yang Farah katakan tadi Sebenarnya kami berada di lokasi yang sering menjadi pilihan mereka untuk melakukan majlis isimewa Contohnya perkahwinan, pertunangan, majlis cukur jambu dan sebagainya Betul tu Kasa Heliconia dan juga Felda Villa adalah antara yang menjadi pilihan ramai Namun sebenarnya untuk kita bercakap macam tak sesuai Maka dengan itu kita bersama dengan ketua pegawai eksekutif Felda Disajik Encik Ahmad Zaki untuk bercerita sendiri Untuk maklumat Melofa dan Farah Paket di sini agak menarik Sebab konsep dia konsep santai sebab di taman Kita namakan Kasa Heliconia because tumbuhan-tumbuhan di sini terdiri daripada 6 jenis Heliconia Kita paketkan dengan pelamin, dengan high table decoration dan perkhidmatan F&B yang orang sudah tahu Semua rasa dia malu Maksudnya malu, petani saji, food dia memang best Betul tu, tapi apa lagi keistimewaan? Mungkin dari segi harga Betul Harga bermula daripada RM32 untuk Felda Villa dan RM35 bagi Kasa Heliconia Sebab petani ini melebihi daripada 600 orang, kita bagi harga RM25 mulai kiraan RM601 ke atas tu, kita bagi RM25 Oh my god Memang meriah tak, tapi dekat Kasa Heliconia ini boleh menampung kira-kira dalam 600 kapasiti Sekali duduk, one time seating, about 600 Ini dari pengalaman yang lepas, kita pernah buat sampai RM1,800 Maknanya staget lah, maknanya datang dan ikut masuk Saya nak tukar topik sikit lah Farah Tadi kita cakap pasal tempat ni dan perkahwinan ni Tapi macam mana nak tanya Farah sendiri Pernah tak Farah buat sesuatu yang pelik dan berani? Pelik dan berani Yang pelik dia, saya masak lah Yang berani dia, orang berani makan lah Nice one, yes Bukan apa, sebenarnya saya dalam Nona pada minggu ni Kita akan bersama dengan mereka yang mempunyai kena yang tinggi Dan juga berani buat apa saja yang orang kata pelik dan berani Tak kira dari segi kerjaya ataupun berfesyen Betul Dan kalau nak kira dengan lebih lanjut lagi Encik Zaki dan juga penonton di luar sana Apakah kita saksikan dalam realiti? Mulik dalam berpenampilan dan tidak kurang juga Kadangkala dianggap pelik Adakah anda seorang yang cukup berani Untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaan? Bagi Sairah Sulaiman, 43 tahun Berdandan rapi mengikut pilihan gayanya sendiri Adalah satu terapi buatnya Namun, apa yang membezakannya adalah keberaniannya bergaya Fesyen yang saya suka agak berani Sejak Azali It comes naturally dengan saya Sebenarnya tak adalah terlalu banyak mikir Nampak, oh ok, this is nice with this Dan kalau tak elok, saya tak akan pakai lah kan Kalau shopping, selalunya shopping tak peningat sebenarnya Bila dah terjumpa tu, saya suka sesuatu yang unique Mungkin kebanyakan orang tak beli Tapi itu yang saya akan beli Memang Mami ada cita rasa sendiri Mami memang macam kalau ada satu kedai tu Macam simple-simple-simple Ada one tu macam extraordinary Macam style lah kan? Macam special sikit Yang tu yang Mami suka Mami suka benda yang cantik Macam kasut, baju, semualah Bag, dari segi rumah Cara main masak, semua presentation Mami macam boleh kata Dalam kategori perfectionist Walaupun wanita ini hanya suri rumah Namun baginya adalah sangat penting Menjaga penampilan ketika keluar Saya akan pakai apa sahaja yang saya rasa cantik Buat diri saya Dengan ikut trend of course Tetapi saya tidak terlalu become a fashion victim Sebab itu seperti kadang-kadang Fashion tu tak sesuai dengan kita Saya akan avoid totally ya Shop anywhere Tak mementingkan brand quality Yes Menutupi aurat sambil berfashion Saya sebelum keluar Saya akan mencuba dulu baju Adakah kena dengan aksesori Dan tudung yang dikenakan Apa saja yang Mami pakai Mami rasa semua sesuai Sebab nak style tu daripada hati Sebab dia merupakan karakter seseorang Ibu kepada dua cahaya mata ini Sentiasa bereksperimentasi Dalam setiap penggayaan ke majlis Mahupun pakaian harian Saya selalunya macam inner Saya akan beli basic all colors Dan palazzo pairs pun Mostly semua color saya ada Dan pakaian saya akan tetapkan Seperti untuk ke resort Saya akan sesuai untuk pantai Agak panas Halus pakai cotton Or flowy Sifon-sifon Manakala bila travel Untuk spring Pakai agak sedikit tebal Dan bila really winter Then really really tebal Dengan semua fur Atau leather jacket Macam tu Kalau kawan-kawan cakap Mark style Kenapa tak pakai macam Ibu na Bukan tak nak ikut Macam masing-masing ada Style sendiri kan Macam ada yang suka simple Ada yang suka feminin Ada yang suka macam Funky-funky sikit Kebanyakan koleksi pakaian Uniknya ini Diperolehi ketika Melancong ke luar negara Kerana menurut Sairah Setiap negara Memiliki keunikan rekaan Masing-masing Sepahagian pada koleksi Peribadi saya Ini pakaian untuk winter Ini adalah pakaian untuk majlis Yang rasmi Baju yang saya pakai dengan ni adalah My casual wear Untuk macam weekend Untuk pergi menonton wayang Beriadah dengan family Mungkin shopping mall Saya kalau bersiap Mengambil masa satu jam Dari titik saya mandi Hingga Selesai memakai tudung Anak-anak tu Selalunya Menjadi saya punya Judge Kalau mami pakai Pergi evening dinner Lepas tu Kalau ada nampak macam Covid sikit ke Nampak tak tutup ke Rina kat situ Rina akan Ingatkan mami Macam mami selalu pilih Shoto dress Lepas tu dia punya dinner Combination Tudung Sama-sama pilih lah Sampai jadi perfect Mungkin ada yang menganggap Penampilannya agak keterlaluan Atau menjadi mangsa fashion Namun Kesungguhan wanita ini Wajar diberi pujian Di atas keberaniannya Dalam mencuba Pelbagai gaya unik Dan sentiasa Berfikiran positif Mengenai persepsi orang ramai Of course Dia ada negatif dan positif Apa-apa pun dalam semua perkara Bukan niat saya Untuk menarik perhatian Tapi Semua segi Saya sukanya cantik Allah tu Suka benda yang cantik Dan nami pun suka Benda yang cantik Of course Kalau ikut persepsi Yang tak kisah Sebab mami memang unik Tapi Apa je yang memakai Pakistan Ini memang suka Berbeza pula dengan Roslyn Nazari 35 tahun Atas keberaniannya Dia bertukar kejaya Menjadi badut Sepenuh masa Pemegang diploma Kejuruteraan elektrik ini Membuat keputusan berani Demi kepuasan diri Start cloud ni Lebih kurang Saya start 2007 Dan pada sebelum Saya jadi cloud ni Saya memang bekerja Dengan bidang Oil and gas Semua bidang lah Berkaitan dengan elektrikal Selepas saya jumpa cloud ni Saya rasa kejaya cloud ni Adalah satu kejaya yang Boleh buat market Dekat Malaysia ni Pada asalnya Saya adalah seorang Aldi silap mata Magician Dan saya bukannya cloud Dan jujur saya cakap Saya tak suka cloud Tapi bila saya Into the cloud Saya rasa cloud ni Adalah satu benda Yang menarik Ibarat kata Bila saya bangun-bangun Buka mata Dunia saya penuh Dengan warna-warni Kebebasan waktu bekerja Serta mengemari Kanak-kanak Menjadi alasan rosli Berali angin Memilih kejayaan Sebagai badut Pada mulanya Agak sukar Bagi seorang isteri Untuk menerima Perubahan ini Namun dengan Alasan yang kukuh Kini Aisyah Sulaiman 33 tahun Menerima keputusan itu Dengan hati yang terbuka Masa kerja Oil and gas tu Masa dia terhad Dengan keluarga So bila dia kata Nak buat full time badut Orang dia terfikir je ke Boleh survive ke Bila saya cakap Nak berhenti Nak jadi clown Dia hanya senyum Kita nak fikir Fikir-fikir So ok lah Why not Kita cuba Sebab Itu dia punya minat Dia punya passion Dan dia tak pernah bantah saya Dan dia sampai sekarang Dia sentiasa bagi support Kat saya Dan saya percaya Rezeki itu datang daripada Allah SWT Bapa kepada Dua cahaya mata ini Sering dilemparkan Pelbagai soalan Mengenai perubahan Kerjaya nya Malah tidak kurang juga Ada yang menganggap Kerjaya badut ini Tidak menjamin Masa depan Secara mata kasar Kita anggap Di Malaysia Terutama di Malaysia Clown ni Hanya adalah Badut Sahaja Penghibur Tapi sebenarnya Bila kita Into the clown Saya percaya Apa yang saya buat Clown adalah Satu Kerjaya yang Profesional Seperti negara-negara Eropah Dah lama Dah buat Dan Malaysia ni Mungkin Baru orang Buka mata Tentang clown Alhamdulillah Boleh tahan Boleh tahan Selesa Dan masa dia Dengan family pun Ada Sabtu Ahad Penuh dengan Show tu Dengan event dia Kita dah tak terasa Sangat lah Sebab hari-hari Sebelum tu Dia dah ada Masin kita Sokongan keluarga Dan sikapnya Yang sentiasa positif Mengotkan lagi Semangat Rosli Menerajui syarikat Mr. Papa Clown The Clown Bersama dua rakan Kongsinya Muhammad Firdaus Abdul Malik Dan Muhammad Azu Zaimi Azmi Hampir Semua badut Tak nak jadi badut Sebenarnya Kerana Persepsi masyarakat Atau apabila Lihat badut ni Ada satu golongan Yang Saya rasa golongan Yang Dia orang double standard Mungkin golongan yang Tak berjaya lah hidup Semua-manya kan Tapi Sebenarnya Saya pilih kejayaan badut ni Kerana dia Dirilatkan dengan Kanak-kanak Tak semua orang Boleh push budak Tak semua orang Budak boleh dengar Cakap dia Tapi dengan Clown badut ni Kita mudah Untuk berinteraksi Dengan kanak-kanak ni Saya teruja Apabila pertama kali Saya lihat seorang badut Di sebuah hospital Badut itu Mempunyai satu Sifat yang Yang sangat penyayang Kepada kanak-kanak ni Saya akan doktor sendiri Serahkan tugas untuk Hibukkan dia orang Dengan badut Jadi saya rasa Satu kejayaan yang Sangat mencabar Bagi Karunisa Hasim 22 tahun Membuat keputusan Berkahwin dengan Seorang yang bergelar badut Bukanlah penghalang Untuk dirinya Mengecapkan kebahagiaan Mengenai kebahagiaan Mula-mula ingat Income dia tu Hanya sikit Tapi sebenarnya Dia daripada Dua daripada Apa kita fikir Clown ni Jadi bila dia bagitahu Dia seorang clown Saya follow dia Pergi buat show Saya tengok perubahan Dari segi karakter Perawatakan dia tu Automatik dia tukar Jadi seorang yang kelakar Dia boleh buatkan Orang sekeliling dia Jadi happy Karrier badut saya ni Saya rasa lebih seronok lah Sebab saya Walaupun kita keluar pagi Balik malam Saya enjoy Kita keluar tu Dengan keadaan ceria Jadi kita bekerja Ikhlas Kena berani Rajin Usaha Istiqamah Itu penting Bergaya unik Dalam berpenampilan Bertukar kejaya Demi kepuasan diri Keduanya memerlukan Kesungguhan Serta keyakinan diri Yang tinggi Untuk melaksanakannya Apa yang penting Senjasa berfikiran positif Terhadap persepsi umum Untuk terus berjaya Anda berani Saya akan campurkan Semua sayur-sayuran ni Baruk sedikit Minyak zaitun Jadi inilah Salah satu resepi Yang saya masak Ketika saya tengah diet Dahulu Roasted chicken Rumrah wanita Yang ingin Senjasa kelihatan menawan Tidak kira Kemana jual Dressing Polar Memperkenalkan Rangkaian koleksi Kasual musim panas Dan luruhnya Yang segar Dengan rekaan menarik Rona hitam dan putih Seharusnya menjadi Satu kemestian Pada setiap koleksi Seseorang individu Dia punya material Dan dia punya pattern Sangat vibrant Jadi itu adalah sesuatu Yang sangat artilia Sangat sesuatu yang sangat Very bold Tapi kemas Yang penting Nampak selesa I love the long white gown With the gold belt I thought it was very ethereal looking Bijak menyuai padan Sehelai baju Mengikut kesesuaian acara Yang berbeza Sekaligus Mampu menjimatkan Kos perbelanjaan Penggayaan busana muslimah Seperti Abaya dan Jubah Semakin mendapat tempat Di hati penggemar fashion Baru-baru ini Telah berlangsung majlis Pembukaan rasmi Butik Lizara Dengan koleksi terbarunya Wanita-wanita harus tahu Their own colors Kalau apa yang bersesuaian Dengan kulit mereka Dan juga Whether diorang boleh Mengambil sesuatu Yang berlainan Seperti memakai Tudung Turban style Apa yang pasti Busana seperti Jubah serta Abaya ini Bukan saja sesuai Digayakan oleh Golongan dewasa Malah remaja juga Asalkan bijak Dalam memilih Padangan warna Dan rekaan Padangan aksesori Seperti gelang tangan Dan rantai juga Mampu Menyelahkan Keanggunan si pemakai Berkonsepkan membeli Sambil beramal Program SIS TV9 Telah mengambil bahagian Dalam Damansara Street Fest Yang berlansung Di Heritage Lane Empire Damansara Untuk mengumpul dana Bagi sekolah komuniti Runghinya Event kali ini Kita ada menyediakan Lebih daripada 120 booth Untuk peniaga-peniaga Selain daripada kami Di sini yang menjual Barangan-barangan terpakai Dan juga memberi Bantuan kepada Kanak-kanak Runghinya Pengunjung yang datang Ke sini Daripada membeli Barangan-barangan kami Mereka juga boleh Memberikan derma Seperti pakaian Ataupun derma Dalam bentuk uang Kolaborasi bersama Artis yang membabitkan diri Secara langsung Dalam aktiviti sedemikian Berjaya Memeriahkan Festival 2 hari ini Setiap wanita Mempunyai pandangan Yang berbeza Mengenai solekan Ada yang berani Mengenakan solekan tebal Tidak kurang juga Mengemari Solekan tipis Namun Adalah penting Untuk seseorang wanita itu Ketahui warna Yang sesuai dengan Tona kulit Supaya solekan Tampak lebih asli So you need to feel comfortable With the colors Cheek color Just a pop of brush color In the cheeks Can make a big difference It makes you feel awake And happy Whatever suits the woman To make them feel comfortable Solekan yang betul Dan bersesuaian Dengan warna kulit Pastinya Menyelahkan lagi Keserian wajah Dan tahan Lebih lama Untuk segmen label Minggu ini Kita akan berkenalan Dengan seorang lagi Pendatang baru Dalam dunia fashion Tempatan Iaitu Yusti Diana Baru-baru ini Pereka Kreatif ini Mengadakan pertunjukan fashion Bagi mengetengahkan Rekaannya Yang menjadikan Songkit Sebagai asas rekaan Kesaksian Songkit Fabrik mewah Yang semakin digemari Di kalangan Peminat fashion Tanah Air Sentuhan dua Pereka wanita Yusti Diana Memberi satu Persona songkit Yang begitu menawan Dalam setiap rekan Eksklusifnya Yusti Diana Lebih Tumpukan pada Fabrik Pada Cutting Kita Menggunakan songkit Sebagai Base Pada kita punya Design Yusti Diana Mempertaruhkan Konser fashion Bercita rasa tinggi Gabungan idea Ibu dan anak Ini Melahirkan rekan Modern contemporary Di samping Ingin mengubah Persepsi songkit Yang dilihat Terlalu berat Kepada yang Lebih ringkas Dan versatile Songkit ni Dia punya Nilai yang tinggi Ada kesenian Kesendiri Desain kita pun Bergantung kepada Corak Yusti Diana Mempunyai kelainan Yang tersendiri Dalam olahan Rekaan tradisional Dan modern Melalui Citerasa Dua generasi Yang berbeza Diana Lebih menekankan Kepada Busana casual Yang sedia dipakai Menggunakan Elemen songkit Dengan fabric lain Yang berkualiti Kita lebih Keliti pada Kecemasan Macam Umi Adik-idea Umi Tersendiri Macam Diana Golongan Macam Diana Apakah macam mana So market Lebih besar Idea lebih banyak Dan rasa Lebih senang Untuk combine Untuk Collection kami Pada hari ini Menggambungkan Tiga Bangsa Pada leher Sari Melayunya Pada songkit Saya gunakan Bunga 3D Di bahagian bahu Sehingga Paras puha Untuk Menampakkan Pertunggahan badan Diana Cuba untuk Memodernkan songkit Dengan Elemen yang Lebih berani Combinekan PVC Dengan songkit Yang akan Nampakkan lagi Dia eksklusif Dengan cara yang Modern Dia macam skirt Diana gunakan Kating yang simple TSR-P Dekat sini Dan Diana guna High-low Untuk Menyelahkan lagi Keterampilan Si pemakai Untuk lampak Lebih tinggi Dan lebih elegan Bagi Yusti Diana Warisan tempatan Seperti songkit Yang mempunyai Nilai yang Begitu tinggi Seharusnya Dimertabatkan Supaya tidak hilang Di telan zaman Bersama apa? Segmen air tangan Air tangan Favorite Segmen saya Sebab? Sebab Kita boleh belajar Resepi yang diberikan Selebriti-selebriti Belajar Belajar? Ya, belajar Belajar kalau tak praktikkan Tak payah Eh, tak bahaya tau Apa kata kita saksikan Selebriti pilihan minggu ini Dengan resepi Air tangan Eh, ada lah Air tangan juga Ini dia tak pakai Masuknya apa? Assalamualaikum Saya Aizat Amdan Hari ini Saya akan masak Untuk umi saya Roasted Chicken Kalau anda tengok sekarang ini Inilah Ayam yang telah diperap Dan Saya akan masak ini Untuk Umi saya yang tersayang Kita akan start Dengan Memotong sayur Jadi inilah Salah satu Resepi yang Saya masak Ketika saya Tengah diet Tahun ini Herba Rosemary Dengan herba Thyme Saya akan campurkan Semua sayuran ini Taruk sedikit Minyak zaitun Sangat penting Minyak zaitun ini Sekarang ini Kita akan Masukkan ini Dalam heat 220 darjah Celcius Dalam masa Setengah jam Sebab ayam kecil Kita akan tengok Hasil minyak kita Jadi Setengah jam pun Telah berlalu Saya nak tengok Ayam ini macam mana Sekarang Dia dah masak Ke belum Saya rasa dah masak Awak rasa? Kita tengok Itu dia Taruk sedikit air Tengok sekarang Dia dah jadi Macam Alala sos Sebenarnya dah siap Kalau saya nak serve Kat Umi saya Saya tengok Apa yang Umi saya Rasa Benda Ayam ini So jom Tengok Ini apa ni Ini kat tiang Masak kan Eh apalah Kamu Amir Janganlah Apa ni Underestimate Your own son Nois Sedap Dah boleh kahwin Dah boleh masak Amin Itulah doa Ibu kepada saya Jadi Sama-sama Amin doa Menata rias Ruang kediaman Menggunakan Barangan kita Semula Seperti Kayu Pallet Sememangnya Mampu Menyuntik Suatu Kelainan Penggunaan Kayu Pallet Pada Segenap Ruangan Amat Sesuai Bagi Mereka Yang Mengemari Dekorasi Berkonsep Karastik Dan Minimalis Kayu Pallet Boleh direka Semula Menjadi Kerusi Meja Rak Buku Rak Kasut Dan Juga Hiasan Pada Dinding Kayu Pallet Ini sebenarnya Kayu Pine Yang digunakan Di kawasan Perindustrian Selepas Digunakan Dorang semua Akan Buang Kayu Ini So Daripada Pembaziran Kita gunakan Balet Kayu Ini Kita buat Perabot Selain Boleh dihasilkan Sendiri Kayu Pallet Ini Amat Mudah Untuk Dijaga Serta Mempunyai Ketahanan Yang Agak Lama Kayu Pallet Ikut Atas Penjagaan Sebenarnya Dia tahan Lama Jangan Terlalu Kerap Terkena Sinaran Matahari Dan Air Dia akan Merekah Sikit Ataupun Dia akan Kalirkan Berubah Saya Nak Perkenalkan Ceramik Di Galeri Especial Private Galeri Di Kuala Lumpur Mereka Cakap Ceramik Ini Tak ada Nilai Kecintaan terhadap Seni Ceramik Dan juga Pemasangan Membuatkan beliau Berjalan ke seluruh dunia Seni Ceramik Seni Muda Iaitu Umi Baizura Beliau Pernah Begala Pensyarah Di Universiti Teknologi Marang Namun Atas Dasar Cinta Yang Mendalam Terhadap Dunia Seni Beliau Tekad Untuk Berhenti Dan Berkiat Secara Serius Dalam Pembuatan Seni Ceramik Kini Umi Baizura Mampu Berbangga Apabila Sering Dijemput Untuk Menyeritai Bengkel Dan Pameran Seni Di Luar Negara Sekaligus Mengukir Namanya Dan Malaysia Di Pentas Seni Antarabangsa Saya Pernah Menjadi Seorang Pensyarah Mengajar Dalam Beberapa Tahun Jadi Kepuasan Itu Tidak Lahir Untuk Saya Mengajar Saja Jadi Saya Pilih Satu Pendekatan Yang Lain Untuk Menjadi Artis Sepenuh Masa Saya Punya Pengalaman Dulu Pada Asalnya Saya Nak Perkenalkan Ceramik Di Galeri Especial Private Private Galeri Di Kuala Lumpur Mereka Cakap Ceramik Ini Tak Ada Nilai Tak Seperti Harga Painting Yang Boleh Dijual Dengan Harga Beribu Ringgit So Itu Jadikan Satu Challenge Pada Saya Mungkin 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 Masih Ramai Yang Menganggap Bahawa Seni Ceramik Hanyalah Sebuah Karya Pecisan Hakikatnya Seni Ini Telah Membawa Pulangan Ratusan Ribu Ringgit Kepada Umi Baizura Penghasilan Idea Baru Dan Usaha Berterusan Untuk Memperkenalkan Hasil Karya Kepada Dunia Penting Untuk Berjaya Dalam Bidang Ini Saya Pernah Memasuki Pertandingan Seni Dan Saya Memenangi Hadiah Berupa Wang Sebanyak Rp10,000 Pada Masa Itu Dan Yang Menggembirakan Saya Adalah Hasil Karya Saya Terjual Dengan Harga Rp7,000 Itu Adalah Satu Bonus Untung Besar Bagi Saya Sebagai Seorang Artis Untuk Artis Penuh Masa Bagi Saya Kita Perlu Menjual Karya Kita Perlu Mempromosikan Karya Kita Bukan Sekadar Di Malaysia Tapi Perlu Pihak Dari Luar Negara Juga Melihat Karya Itu Perlu Ada Karakter Dari Situ Orang Akan Ingat Sampai Bila-bila Oh This Karya Umi Selain Menghasilkan Karya Sendiri Beliau Terut Berkongsi Ilmunya Bersama Individu Yang Berminat Studinya Sering Menerima Kunjungan Pelajar Seni Daripada Seluruh Negara Sebagai Pusat Rujukan Bagi Ibu Kepada Dua Orang Anak Ini Beliau Tidak Mengharapkan Anak-anaknya Untuk Terut Sama Berkiat Dalam Bidang Seni Sepertinya Mahupun Suami Yang Juga Seorang Pelukis Beliau Lebih Berfikiran Terbuka Dan Percaya Bahawa Seseorang Individu Akan Berjaya Apabila Menjadikan Sesuatu Yang Diminati Sebagai Kerjaya Yang Penting Sekali Adalah You Kena Kreatif Kerana Kreatif Itu Akan Membuatkan Kita Lebih Senang Untuk Solve Apa-apa Saja Problem Sebab Kreatif Itu Yang Akan Membuat You Jadi Berjaya So Bagi Saya Yang Penting Adalah Minat Kalau Anak Kita Minat Melukis Biarkan Mereka Melukis Kita Cuma Mendorong Mereka Umi Mempunyai Imajinasi Yang Tinggi Dan Kebanyakan Karyanya Bersifat Contemporary Dan Mempunyai Kisahnya Yang Tersendiri Karya Ini Saya Hasilkan Pada Tahun 2009 Yang Menarik Tentang Karya Ini Ia Dihasilkan Di Jepun Ini Adalah Kasut Tradisi Jepun Iaitu Geta Saya Gabungkan Dengan Elemen Elemen Toys Experience Itu Adalah Sesuatu Yang Menarik Bagi Saya Untuk Saya Simpan Kerana Ia Tak Boleh Diulang Selain Puas Melihat Hasil Karyanya Terjual Bekerja Sendiri Juga Memberi Ruang Untuk Umi Meluangkan Lebih Masa Bersama Keluarga Keharmonian Inilah Sebenarnya Yang Ingin Dimiliki Semua Wanita Bergelai Ibu Dan Isteri Teman Teman Seperti Bintang Tidak Selalu Nampak Tapi Selalu Di Hati Persahabatan Pula Umpama Tangan Dan Juga Mata Dikala Tangan Terluka Mata Menangis Manakala Mata Menangis Tangan Menghapuskan Sehingga Disinsa Nona Pada minggu ini Nantikan Pada minggu hadapan Dengan Pengisian Lebih Menarik Seperti Biasa Jika Ada Sebarang Pandangan Boleh Kongsikan Bersama Kami Menerusi E-mail Nona At TV3.com.my Dan Kalau Terlepas Sebarang Episod Ataupun Dari awalnya Lagi Jangan Lupa www.tuntun.com.my Apapun Kami Ucapkan Terima kasih Kepada Kasa Halikonia Dan Menajak Lokasi Penggabaran Pada Hari ini Sehingga Berjumpa Pada Minggu Hadapan Saya Noni Lofa Dan Saya Farah Fosana Assalamualaikum Sehingga Ku Terpaksa Berketa Tergi Cintaku Kan Kosong Cintaku Kan Terlambung Lambung Hidupku Hidupku Seperti Terlambung Tergi Apakah Ku Penuhi Isi Hati Apakah Ku Jaman